Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Indonesia Ketemu lagi dengan saya Yusro Kali ini saya akan menjelaskan tentang daftar pustaka dan lampiran Untuk daftar pustaka, Bapak Ibu hanya mencantumkan Apa-apa saja yang ada dalam badan Artinya yang pada berdua kajian pustaka, Bapak Ibu mengutip Dari mana-dari mana, kutipan itulah yang kita jantungkan di daftar pustaka Jadi tidak perlu daftar pustaka banyak banget, tidak perlu Hanya yang menuju pada daftar pustaka Untuk yang lampiran-lampiran Yang kita masukkan pertama adalah data awal atau data prasikus Kalau misalnya hasil tes, berarti hasil tes awal itu yang kita masukkan di dalam lampiran Setelah itu, kalau kita ingin bikin angket, berarti ada lembar angket Ada pedoman wawancara Baru kita bikin izin penelitian Jadwal penelitiannya Terus, silabus RTP Rubrik Ini rubrik penyekoran LK Lembar observasi Dan instrumen-instrumen lain yang kita butuhkan dalam penelitian Pada saat pelaksanaan juga jangan lupa Lampiran yang harus kita jantungkan adalah daftar hati disiswa Hasil-hasil kerja Hasil observasi Semua data pada saat pelaksanaan Kita rekam Kita masukkan dalam lampiran Foto-foto kegiatan Foto-foto kegiatan juga harus rinci Mulai dari kita awali dengan wawancara Pelaksanaan kegiatan observasi Hingga di akhir kita lakukan tes Semua dokumentasi Dilengkapi Itu Selain itu, kalau ada data-data memang penting Contohnya adalah hasil kerja anak Bisa dilampirkan sebagian Entah itu kalau misalnya nilai tertinggi Nilai sedang dan terendah Sehingga bisa menunjukkan Data-data lampiran itu Bisa Memperjelas Di bagian-bagian Laporan Semoga bisa bermanfaat Dan selamat berkarya Salam Guru Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh